Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Bisa Teknik Kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara menambahkan Pointer Laser dioda pada Laser CNC CO2 Kemarin Kenapa saya menambahkan pointer ini Karena pointer ini sangat berguna Apabila kita ingin meng-cutting Akrilik yang sudah kita print Atau sudah kita cetak Apabila kita ingin meng-cutting mengikuti garis Kalau tidak ada Pointer itu maka kita akan kesusahan Sebelumnya kita lihat dulu Ini dia hasilnya Nah seperti itu kurang lebih hasilnya Sudah bisa membayangkan Langsung saja kita Tunjukkan bagaimana cara pembuatannya Ini dia Yang pertama kita harus menyiapkan Laser dioda Laser dioda ini kita menggunakan 5V Kenapa? Karena spesifikasi pada PSU Lasernya itu adalah outputnya 5V Jangan pakai yang 3V Ingat Pakai yang 5V Selanjutnya kita siapkan desain bentuknya Tidak harus sama seperti ini Ini hanyalah referensi saya Saja Intinya pada bagian yang kiri ini Kita pasang pada laser head CO2 Sedangkan yang bagian kanan Kita pasang pada laser diodanya Selanjutnya pada bagian yang kanan ini akan kita masukkan ke sini Selanjutnya di tengahnya akan kita beri engsel Apa saja engselnya boleh Kalau saya pakai baut 3 mili Jadi supaya bisa di adjust Kita putar 360 derajat Jadi saat pomanya kita ingin menge adjust Yang bagian ini tinggal kita naik turunkan pada laser headnya Sedangkan yang bagian laser diodanya bisa kita putar Kemudian desain yang sudah kita siapkan tadi Kita potong Disini saya menggunakan bahan akrilik 5 mili Kalau mau pakai yang 3 mili atau 6 mili Boleh juga Disini saya menggunakan 5 mili Karena memang ketersediaan stoknya Hanya 5 mili Nah seperti ini hasil yang sudah kita potong tadi Tinggal kita satukan Selanjutnya akan kita beri lubang ya Lubang di bagian sini nih Lubang ini kita buru manual saja Boleh berapa saja Kalau saya pakai yang 3 mili Dan nanti akan saya masukkan Baut ukuran 3 mili juga Ini dia hasilnya Yang sudah saya beri lubang Dan juga sudah saya masukkan Baut 3 mili Selanjutnya akan kita pasang pada laser headnya Nah ini dia Laser CO2 saya Dan laser diodanya Selanjutnya akan kita pasangkan pada laser head CO2 nya Tinggal kita masukkan seperti ini Diusahakan sedikit longgar Supaya bisa di adjust naik turun Apabila kita ingin meng adjust Lasernya Selanjutnya diodanya kita masukkan pada bagian ini Ini bisa sebaiknya pas saja Wah ternyata terbalik Wah ternyata terbalik Nanti saya balik dahulu ya Nah seperti ini ya Ini bisa kita putar Kita putar sekitar 90 derajat Kalau ingin meng adjust ya Nah seperti ini Tinggal kita pasang pada mesinnya Kurang lebih seperti ini Kurang lebih seperti ini Hasilnya setelah dipasang pada mesin laser CO2 nya Disini kalau ingin meng adjust Titik fokusnya Kita bisa mengubah dengan memutar ini ya Memutar engsel ini Atas ke bawah Dan juga menaikkan Setelah menurunkan ini Makanya tadi Saya sarankan Lebih longgar Supaya bisa di adjust naik turun Kemudian kita bisa langsung Hubungkan kabel ini Kedalam 5V PSU ya Disini saya Sudah menyiapkan kabelnya Yang merah ini adalah 5V dari PSU Dan yang biru ini adalah Ground dari PSU Pada bagian PSU Kita ambil 5V nya Dari pin nomor 2 dan nomor 3 Kebetulan di PSU saya Di nomor 2 dan nomor 3 Kalau PSU model lain itu Pin nya berbeda ya Letaknya Jangan samakan Sama yang ini Nanti bisa meledak Bisa di cek Spesifikasinya di google Nah itu dia hasilnya Setelah laser diodanya Kita hubungkan dengan PSU Disitu terlihat ya Titik merah Itu bisa kita adjust Bisa kita putar Dan bisa kita naik turunkan Jadi setiap mau running machine Disarankan untuk Mengkalibrasi terlebih dahulu Supaya lebih presisi Nah mungkin cukup sekian Hasil sharing kita Pada kali ini Semoga bermanfaat Apabila ada yang belum jelas Bisa ditanyakan di kolom komentar Insya Allah akan saya Jawab Dan mungkin cukup sekian Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Dan jangan lupa Untuk klik like Share Dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax